Dari hasil penyelidikan baris krim Polri, kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung diduga bukan akibat arus pendek. Kabar res krim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran tersebut. Kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus 2020 yang lalu diduga akibat adanya nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek. Kabar res krim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa asal api berasal dari lantai 6 berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan puslap 4. Selain itu berdasarkan pemeriksaan ditemukan ada saksi yang mengetahui kebakaran dan mencoba memadamkan api namun tidak berhasil karena banyak bahan yang mudah terbakar. Kabar res krim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Setelah ditemukan dugaan adanya unsur pidana pada kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung maka polisi akan meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Tim Liputan Ainews melaporkan.